PEMBANGUNAN STADION MATAWANGING Memperingati hari ulang tahun PSM Makassar yang ke-107 tahun, supporter dari kelompok The Max Man menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur Sulawesi Selatan. Ratusan supporter ini mengaku kecewa dengan sikap Pemprov Sulsel yang belum memberikan jawaban terkait kelanjutan pembangunan Stadion Matawanging. Menurut supporter, belum ada progres pembangunan sama sekali yang terlihat sejak dua tahun Matawanging dibongkar. Bahkan proyek stadion tersebut sudah dua kali pula dinyatakan gagal tender. Di momentum ke-107 tahun PSM Makassar ini, supporter menuntut agar pemerintah benar-benar serius melanjutkan pembangunan Stadion kebanggaan mereka. Supporter berharap gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bisa mengambil langkah yang tepat untuk mempercepat progres pembangunan Stadion Matawanging sebelum masa jabatannya berakhir. Supporter pun berjanji akan tetap mengawal dengan setiap proses pembangunan Stadion Bersejarah tersebut hingga bisa berdiri kembali sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih telah menonton!